bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sahabat di video saya sekarang saya akan memberikan amalan doa untuk pencuri supaya pulangkan barang kepada yang punya kehilangan sebuah barang memang merupakan sebuah kejadian yang tidak diinginkan karena hampir semua orang pernah merasakan dan sangat terasa sesak di dada terasa menjenggelkan lebih-lebih jika yang hilang atau dicuri adalah barang yang sangat kita sayang mungkin karena barang yang hilang diambil si pencuri tersebut masih baru atau harganya cukup mahal atau karena fungsi dari barang yang hilang tersebut sangat berguna buat kehidupan keseharian kita maka disini kami akan membagikan doa untuk pencuri supaya pulangkan barang kepada yang punya semoga dengan membaca dan mengamalkan doa ini bisa menjadikan diri kita lebih dekat kepada Allah hingga iman dan keyakinan semakin mantap atas kuasanya amin pertama-tama janganlah lupa untuk mensucikan diri dengan berhutu dan bacalah surat al-hasir mulai dari ayat 18 sampai ayat 24 sambil membaca niatkan dalam hati barang yang hilang diambil si pencuri telah ada balik kembali Bismillahirrahmanirrahim ya ayuhaladzina amalut taqullah wal tandur nafsumma kuddamat liwat wa attaqullah inna Allah khabirun bima ta'amalun wa la taqunu kaladina nasu Allah fa ansahum amfusahum ulaikahum alfasikun la yastawi asuhabu al-nari wa asuhabu al-jannah asuhabu al-jannah asuhabu al-jannah tihum al-fa'izun law anzalna hadha al-qur'an ala jabalillah ru'aytahu khasi'an mutasadi'an min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnasi'la'allahum yatafakkarun wa allahu alladhi la ilahillahu alimul ghayb wa shahadat wal rahmanul rahim wa allahu alladhi la ilahillahu al-malikul kuddu susalamu al-mu'minul muhaymin al-azizul jabbaru al-matakabbir subhanallah wa allahu al-khalikul bari'ul musawwirahu al-asma'ul husna yusabbihu lahu ma bismawadu al-arud wa huwal anzizul hakim dengan izin Allah efeknya si pencuri punggungnya akan terasa panas perasaannya tidak tenang alias gedisah karena merasa bersalah karena pasti di dalam hati kecilnya dia tahu mencuri atau mengambil yang bukan haknya adalah sebuah perbuatan dosa dan diteruskan dengan membaca sulawat naris sebanyak empat kali lakukanlah amalan doa untuk pencuri supaya pulangkan barang ini dengan khusus dan yakin akan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala hal yang harus dihindari saat mengamalkan doa untuk pencuri supaya pulangkan barang janganlah melakukan amalan ini dengan hati dalam keadaan marah tapi ikhlas untuk mencari doa Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah bila pun tidak kembali akan diganti dengan jauh yang lebih baik jika dilakukan karena Allah sudah dihitung sebagai amal soleh sebagai doa bahwa kita menggantungkan segala urusan hanya kepadanya Wallahu'alam demikianlah kiranya yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh